Intro Tommy Faisal SHMA selaku kuasa hukum dari H. Sarilita korban pemarasan dari O3 Oknum Polisi yang bertugas di Polres Batubara menghadiri sidang kode etik Polri Polda Sumatera Utara sebagai saksi dan sekaligus melakukan BAP terhadap laporan Nur Hafni diduga korban pemarasan yang dilakukan oleh 4 Oknum Polisi yang juga bertugas di Polres Batubara pada Jumat 14 Juli 2023 di ruang sidang BIDPROPAM Polda Sumatera Utara Sidang komisi kode etik Polri Polda Sumatera Utara telah selesai dilaksanakan dan putusannya kepada 3 Oknum Polisi yang dilakukan pemarasan terhadap Ibu H. Sarilita didemosi selama 2 tahun Adapun ketiga Oknum Polisi tersebut adalah Aibda MF, Aibda DI, dan Bripka DS jelas Tommy Faisal SHMH di halaman Polda Sumatera Utara Masih dijelaskannya sedangkan untuk BAP terhadap laporan Ibu Nur Hafni sudah dilakukan dan secepatnya terhadap 4 Oknum Polisi yang diduga melakukan pemarasan terhadap Ibu Nur Hafni akan segera dipanggil dan diperiksa oleh pihak Pro Polda Sumatera Utara Adapun 4 Oknum yang diduga melakukan pemarasan terhadap Ibu Nur Hafni yaitu Ibda BS, Bripka MM, Bripka KG, dan Ibda DI Terus klien kita Ibu Sarilita, kemudian anaknya kemudian dihadirkan juga situs saksi kasat narkoba polis Batebara dan satu lagi anggota opsional unit narkoba Kalau untuk 3 orang itu bang, polisinya yang kita laporkan? Ada di situ semua, ada tiga-tiganya Tadi materi sidang tadi apa yang diminta ikut tangan dari kita? Materi sidang tadi tentang permintaan uang untuk yang dua orang dan yang satu lagi tentang pembuktian penerimaan uang dan dikembalikan kembali Itu diakui mempulisi itu enggak? Untuk yang satu, mengakui untuk uang yang sudah kontan dan sudah dikembalikan Apa yang mengakui itu sebagai konektor? Ada MZ, MF Ini yang menghubungkan Ibu Sarilita Jaksa? Iya, betul Bersi saksi skrim ya? Betul, betul Dia yang kembalikan ya bang? Dia kembalikan dan tadi sudah diakui walaupun berbeda angka Versi klien kita 8 juta, versi di 6 juta Tapi yang pasti secara prinsip sudah diakuinya Uang itu diterima kemudian dikembalikan Untuk yang dua lagi Untuk yang dua lagi itu tadi tentang permintaan uang Walaupun dengan alibi Alasannya dibilangnya hanya untuk dia bilang Untuk meringankan Untuk men-split Menggecah berkas Hanya untuk menyenangkan hati klien kita Walaupun sebenarnya agak lucu kan Untuk menyenangkan hati orang Sementara dia sendiri enggak kenal Itu penyidiknya ya? Penyidiknya, betul Tadi yang adil siapa yang ketuanya Majulis Hakim? Majulis Hakim Kongdes Wahyu Tadi kan agendanya Pembuktian tentang uang-uang tadi Yang uang 8 juta Kemudian permintaan 8 juta Eh permintaan 10 juta untuk pecah berkas Tentang ancaman Dari Aibda MF Ke anak lain kita Nah walaupun mereka beralibi juga Sudah ada putusan Dan putusannya tadi yang kita dengar Di emosi dua tahun Ketiga yang kita laporin ya? Ketiganya Di emosi selama? Dua tahun Apa mungkin? Anggapan apa? Harapannya alih-alih Atau mengajukan kelebihan ini? Seperti apa mungkin? Kita menerima Kita Kita percaya dengan Dengan Sidang komisi tadi Dan Mudah-mudahan itu yang terbaik Tadi sudah Pemeriksaan Di Wasidik Untuk Jilid 2 Dan Lebih kurang Berjalan Satu jam Setengah Setengah Seperti itu Itu terkait Polisi yang empat itu Yang empat Yang kita Yang terlapor Itu yang sekarang ini Dan satu Yang satu Ibdah Selebihnya Bintara Bintara Betul itu bang ya? Siap Itu salah satunya Ada yang termasuk Dijilid 1 itu bang ya? Salah satu Termasuk Yang dijilid 1 Jadi tadi bang Waktu BAP tadi gimana bang Respon dari pihak Institusi Politi sendiri bang? Ya mereka welcome Mereka Terima semuanya Dan mereka akan Periksa dari pihak Kepolisiannya lagi Kalau boleh tahu bang Itu kira-kira kapan Pihak dari Yang empat orang itu Akan dipanggil Hari senen Hari senen ini Jadi harapan-hapan Gimana ini bang? Harapan kita Ya tetap Kita Berharap Polri ini Bersih Dari okdomaknum Yang mencoreng Nama-nama Institusi Bu Si terdakwa yang pertama Terdakwa Saat ini Di Sidang ketujuh Agendanya Saksi Saksi Dan Selasa depan juga Setiap saat Selasa dia Sidang Dan Masih agenda saksi juga Kita ingin pembuktian Kita ingin membuktikan Bahwa Lokus Berdiri Penangkapan Itu bukan Seperti yang mereka Tuduhkan Dan mereka Tidak ada Di dalam tinggi Pengacara Kita akan Buktikan semuanya Untuk Jaksa yang pertama EKT itu Seperti apa Sudah sampai Yang EKT Sampai sekarang Kita belum dapat Update Perkembangan Menurut dari Pengawasan Kejati sudah selesai Untuk yang EKT Untuk yang kedua Untuk yang kedua Untuk Untuk Jaksa Y Pertari malam Kita sudah Konfirmasi Dengan Asisten Pengawasan Kejati Menyatakan bahwa Sudah dikirim Surat Panggilan Untuk Autonom Y Namun Tidak Ditanggapi Tidak ada Tidak hadir Dan sudah dikirim Surat kedua Untuk penganggilan Terpenganggap Tidak ada Untuk masing Tidak Tadi malam Beliau tidak Nyampaikan tanggal Berapa Sudah Dari Polda Sumatera Utara Tim Liputan Nasrin Taruna Global News TV Mengabarkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih.